Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Fathur Di channel yang paling kece Oke, ya jadi konten kali ini Itu tentang kimia komputasi lanjut Setelah sebelumnya Pernah dibahas tutorial 1 sampai tutorial 14 Untuk mata kuliah kimia komputasi Nah, tiba saatnya Tiba saatnya kita Belajar kimia komputasi lanjut Dan ini adalah mata kuliah baru di Prodikimia Universitas Pakuan Jadi karena baru, berarti belum pernah diajarkan sebelumnya Nah, materinya apa aja sih? Nah, kalau materi yang sudah disusun Yang pertama adalah Nanti akan diajarkan bagaimana cara menggunakan Minitab Nah, di Minitab ini Nanti akan diajarkan bagaimana cara melakukan Design of Experiment Untuk optimasi Untuk optimasi, ya Misalkan nih Kita punya adsorben Nah, adsorben ini mau dioptimasi Kemampuannya dalam menjerap suatu logam Apa saja parameternya, misalkan Misalkan waktu kontak Kemudian pengaruh suhu, ya Dan bobot adsorbennya Nah, dari ketiga variable bebas ini Nah, bagaimana Keterkaitannya dengan Responnya, gitu Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut, ya Nanti kita akan bahas metode Respon Surface Box Banken, ya Nah, tapi sebelum ke situ Saya kasih tugas kalian Untuk membuat email institusi Buat apa email institusi tersebut, ya Perlu kalian ketahui email institusi yang dimaksud adalah Institusi tempat kalian belajar, ya Kampus kalian Kalau kalian kampusnya Universitas Pakuan Nah, di situ ada yang namanya Putik Nah, Putik itu bisa membantu kita untuk Dibuatkan nanti email institusinya Jadi, nanti email ujungnya addunpak.ac.id Ya, kalau saya sendiri sudah punya Fatur 110590 Addunpak.ac.id Nah, kalian juga bikin Karena Dengan adanya email institusi ini Kalian bisa mendaftar di Researchgate Researchgate.net Nah, apa sih Situs apa itu? Researchgate.net ini adalah Situs Tempat di mana para peneliti Mempublikasikan hasil Penelitiannya Ya Jadi, kayak social networking gitu Kayak Facebook ya Media sosial Tapi khusus untuk para peneliti Nah, kalian mahasiswa juga bakal jadi peneliti kan Karena Pasti akan membuat Skripsi Kalau S2 tesis Kalau S3 disertasi Dan itu Apakah bukan merupakan Suatu penelitian? Nah, jadi kalian juga Pasti akan meneliti Makanya saya Coba Inisiasi untuk Bisa daftar di Researchgate Karena itu Manfaatnya banyak banget guys Jadi, yang pertama Kalau kalian kan nanti mau meneliti Kalian kan harus punya Literatur Ya, untuk mendukung penelitian tersebut Nah Literatur itu bisa kita dapat di Researchgate Jadi, banyak para peneliti yang sudah Sign up di sana Yang sudah daftar di sana Dan kalian bisa follow Kalau kalian sudah follow Berarti kalian bisa ikuti Perkembangan penelitian beliau Ya Nah, itu Jadi Dengan kita sudah daftar di Researchgate Kita bisa Dapat nanti State of the art namanya Nah, state of the art itu Jadi Apa sih yang belum diteliti? Jadi, kita sudah tahu jalurnya nih Penelitian Seseorang gitu ya Atau penelitian ditambah dengan Yang lain Peneliti-peneliti yang lain Nah, dari situ kita Bisa menemukan State of the art Jadi Apa yang belum diteliti Itu bisa kita tahu Dan kita bisa jadikan Sebagai suatu penelitian Kalau kalian sebagai mahasiswa Ada penelitian skripsi Nah, kan kadang kalian Suka bingung kan Saya mau meneliti apa nanti ya Buat skripsi? Gitu Syukur-syukur Kalau yang sudah ada proyek Dari dosen gitu kan Dosennya sudah punya penelitian Kalian cuma ngerjain penelitiannya Nah Seperti itu Jadi Gimana sih caranya Supaya bisa daftar Di researchgate.net Satu syaratnya adalah Punya email institusi Cuma satu aja itu syaratnya Untuk biaya Ada gak biayanya daftar disitu? Gak ada Gratis Ya That's free Oke Kalau sudah punya email institusi Ayo sekarang Sama-sama kita coba Sign up Researchgate.net Ya Berikut tutorialnya Check it out Oke Sekarang saya akan penduk kalian Supaya bisa sign up Di Researchgate.net Ya Jadi langkah pertama Tentu saja Kalian buka dulu Browsernya Ya Boleh pakai Chrome Boleh pakai Mozilla Firefox Boleh pakai Opera Mini Ya bukan Mini disini Mini buat ya HP doang ya Ada Browser Opera Ya Boleh kalian pakai yang mana aja Kemudian Kalian ketikan Di link address disini Ketikan Researchgate.net Oke Setelah itu Akan muncul tampilan seperti ini Kemudian Kalian pilih Join For Free Ya Jadi Daftar disini itu gratis Yang penting kalian Harus sudah punya Email Institusi Ya Karena ini merupakan Sekali lagi Adalah Kayak Social Network Bagi para peneliti Gitu Jadi Para peneliti Tentu punya institusi Nah Oke Kita Lanjut ke Yang berikutnya Jadi tadi kan di klik ya Join for free Kalau sudah di klik Nanti akan muncul tampilan Seperti ini Ya Disini Researchgate akan bertanya kepada kita Tipe peneliti apa kamu Gitu Nah Kalian pilih aja Academic or Student Ya Kalian kan masih mahasiswa Yang nonton ini Mahasiswa semua gak nih Ya Pokoknya kalau kalian mahasiswa Kalian pilih yang ini Academic or Student Ya Dosen Juga disini Pilihnya Ya Academic or Student Oke Ketika kita pilih Nah disini Researchgate akan Menampilkan suatu form Untuk mengisi Institusi dan departemennya Kita apa Ya Institusinya tentu saja Kita adalah Nah ini Pilih Universitas Pakuan Indonesia Bogor Ya Nanti kalian klik disini Akan muncul Seperti itu Kemudian departemen ini Jurusannya Ya Karena jurusan kimia Maka Pilihnya Department of Chemistry Ya Seperti itu Nah kemudian Nanti akan Masuk ke Halaman ini Dimana disini Kita diminta Menuliskan Nama Ya First name And last name Nama Awal Dan akhir ini Contohkan saja Cute girl Ya Adiknya Sinopal Nah ini Dia punya Email Institusi Namanya Cutegirl At Unpak Dot 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 I Gila Cute girl Jadi masih Unpak Ya Ini contoh saja Ya Nah Kemudian Tuliskan Passwordnya Apa Ya Ingat Password Yang Biasa Diingat Ya Jangan sampai Kalian bikin Password Baru Terus Nanti Lupa Lagi Passwordnya Bantar Gak bisa Login Atau Kalaupun Baru Harus Dicatet Dan Disimpan Dengan Baik Jangan Sampai Lupa Oke Kemudian Di checklist Disini Agree I agree To The Term Of Service And Acknowledge The Privacy Policy Jadi Setuju Dengan Ya Peraturan Di Research Gate Kalian Ikuti Ini Checklist Kemudian Continue Nah Disini Kalian Ditanya Lagi Siapa Yang Sudah Merekomendasikan Supaya Join Di Research Gate Ya Tentu saja Saya Saya Ya Dosen Ya Kalau Disini Gak ada Pilihan Lecture Lecture Gak ada Adanya Profesor Kalian Pilih Aja Profesor Ya Karena Yang Namanya Dosen Itu Kalau Di Luar Negeri Profesor Kalau Misalkan Ada Yang Sebut Sebagai Asisten Profesor Nah Itu Setara Kalau Di Indonesia Sama Dengan Dosen Yang Memiliki Jabatan Fungsional Asisten Ahli Ya Saya Masih Asisten Ahli Maka Di luar Negeri Disebutnya Asisten Profesor Nanti Kalau Naik Ke Lektor Itu Associate Profesor Nah Sampai Nanti Yang Yang Paling Tinggi Adalah Profesor Jadi Pilih Aja Ini Ya My Profesor Ya Oke Kemudian Continue Kalau Sudah Nah Disini Kalian Diminta Untuk Memilih Disiplin Ilmu Kalian Ya Tentu Saja Kimia Kan Nah Tapi Kimia Disini Ada Macem-macem Nya Lagi Nah Bidangnya Apa Ya Udah Bidangnya Sesuaikan Saja Dengan Mata Kuliah Kita Kali Ini Ya Nah Kita Kan Mata Kuliah Kimia Komputasi Kimia Komputasi Itu Lebih Ke Arah Ini Tiga Ini Theoretical Chemistry Chemo Informatics Dan Mathematical Chemistry Ya Kalau Ada Pilihannya Computational Chemistry Kalian Pilih Aja Tapi Saya Cek Gak Ada Disini Ya Continue Nah Setelah Itu Research Gate Akan Meminta Kepada Kita Untuk Upload Foto Ya Silih Foto Kalian Kemudian Di Upload Atau Mau Foto Pake Webcam Kalau Ada Webcam Silahkan Ya Oke Atau Bisa Di Skip Juga Kalau Kamu Nampilin Foto Gak Masalah Bisa Di Skip Oke Oke Next Disini Research Gate Akan Mengirim Email Verifikasi Kepada Email Kita Ya Jadi Kalian Cek Di Email Kalian Masing Masing Nah Disitu Ada Email Verifikasi Untuk Mengecek Ini Akun Bodong Apa Benar Gitu Kan Nah Setelah Itu Kalian Buka Email Nya Nanti Ada Email Dari Research Gate Nah Kemudian Klik Confirm Email Address Ya Ini Dulu Waktu Saya Bikin Itu Tahun 2017 Akun Research Gate Ada Ini Nama Email Fatur 11 0 90 Add Unpak .ac .id Nanti Confirm Aja Udah Gitu Udah Bisa Login Login Masukkan Email Masukkan Password Kalau Mau Login Terus Centang Keep Me Login Kemudian Kalau Sudah Klik Login Nah Nanti Akan Muncul Ke Brandanya Ya Ini Branda Research Gate Seperti Ini Ada Artikel Artikel Yang Disarankan Untuk Kita Gitu Ya Ini Berdasarkan Kepada Peneliti Siapa Yang Kita Ikuti Gitu Jadi Disini Kayak Facebook Aja Gitu Ada Yang Kita Follow Dan Kita Juga Bisa Diikuti Oleh Orang Lain Gitu Nah Disini Sebelah Sini Ada Apa Apakah Kamu Tertarik Untuk Mengikuti Regist Sharma Kenapa Karena Ini Sudah Pernah Saya Citasi Di Salah Satu Publikasi Yang Sudah Saya Upload Di Sini Di Research Gate Kalau Mau Diikuti Klik Yes Gitu Kalau Kalau Nggak Di Skip Nanti Kalau Kita Skip Dia Nanti Akan Menyarankan Atau Bertanya Lagi Kepada Peneliti Peneliti Yang Bisa Nanti Kita Ikuti Kemudian Disini Ada Menu Question Question Disini Kita Bisa Mengajukan Pertanyaan Dan Nanti Akan Ada Yang Menjawab Atau Bisa Juga Memulai Suatu Diskusi Jadi Banyak Manfaat Dari Research Gate Ini Kemudian Disini Ada Menu Jobs Pekerjaan Contohnya Disini Ada Dibuka Lawangan Sebagai Direktur Dari Pusat Apa Ini Cuaca Penelitian Tentang Cuaca Di Singapura Kalau Mau Bergabung Apply Silahkan Apply Atau Jobs Juga Itu Bisa Juga Menawarkan Kuliah S3 Contohnya PhD Student Tapi Materinya Atau Penelitian Nanti Harus Tentang Ini Nanoscale Characterization Of Catalytic Materials Nah Ini Di Jerman Nanti Kalau Tertarik Bisa Di Follow Up Itu Untuk Jobs Oke Sekarang Kita Coba Masuk Ke Profil Kita Masing-masing Jadi Kalian Klik Aja Foto Kalian Disini Nanti Masuk Ke Profil Kalian Your Profile Nah Seperti Ini Ini Profil Kalian Nanti Kalian Bisa Edit Edit Disini Jadi Tentang Skill Kalian Itu Dimana Gitu Kan Ini Affiliation Institusi Kalian Ada 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 Belum Lengkap Bisa Kalian Lengkapi Gitu Kan Nah Dan Sebagainya Nah Oke Sekarang Saya Akan Tunjukkan Bagaimana Cara Untuk Mencari Peneliti Yang Mau kita Ikuti Penelitian Contoh Misalkan Saya Coba Ketikan Muhammad Rafi Karena Kalian Kan Pernah Tahu Pak Muhammad Rafi Pernah Mengisi Di Kuliah Umum Saat Itu Nah Beliau Menjelaskan Tentang Chemometrik Jadi Bagaimana Suatu Spesie Itu Dibedakan Dengan Menggunakan Chemometrik Nah Beliau Sebenarnya Bidangnya Bidang Analitik Disini Ya Kalau Kita Lihat Ini Bisa Kita Follow Kalau Sudah Ketemu Ini Pak Muhammad Rafi Ternyata Ada Banyak Tuhan Ada Yang Dari Nehru University Ini Arab Ini All Center Of Arabic And African Studies Ini Kalau Pak Rafi Yang Ini Department Of Chemistry Bogor Agricultural University IPB Nah Kalian Mau Misalkan Mau Follow Pak Rafi IPB Tinggal Klik Follow Dan Jangan Lupa Follow Saya Ketik Muhammad Fathurrahman Muhammad Fathurrahman Silahkan Di Follow Dan Nanti Ada Tugas Kalian Harus Membuat Artikel Dari Artikel Yang Pernah Saya Buat Tapi Nanti Pokoknya Follow Aja Dulu Oke Nah Kemudian Saya Akan Tunjukkan Disini Bagaimana Kalau Kita Menambahkan Artikel Kalau Kalian Klik Add New Disini Akan Ada Banyak Pilihan Nah Ada Disini Publish Research Jadi Ini Artikel Artikel Yang Sudah Dipublikasi Di Suatu Jurnal Kalian Ingin Masukkan Di Research Gate Maka Pilih Yang Ini Tapi Kalau Belum Di Publikasi Jadi Draft Atau Paper Sebelum Di Review Itu Masuknya Pre Print Nanti Kalau Saya Kasih Tugas Kalian Pilih Yang Ini Masuknya Untuk Membuat Artikel Ini Juga Ada Poster Presentasi Data Dan Lain Sebagainya Nah Ini Kalian Kalau Ketik Nama Saya Muhammad Futter Rahman Disini Ada Dua Dari Universitas Pakuan Dan Universitas Ahmad Dahlan Jangan Salah Pilih Oke Nah Ini Adalah Artikel Saya Ada Yang Saya Masukkan Disini Ada Dua Yang Ada Kaitannya Dengan Kimia Komoto Selanjut Jadi Kalian Download Dulu Aja Ini Ada Yang Versi Bahasa Inggris Pernah Di Upload Di Jurnal International International Journal of Chemical Science Kalian Download Disini Ada Full Text Available Kemudian Saya Juga Meng Upload Versi Bahasa Indonesia Di Upload Di Jurnal Edu Kemia Kalian Nanti Download Full Text Available Nanti Kalian Baca Baca Dulu Aja Oke Senda Beres Selamat Mencoba Dan Jangan Lupa Untuk Dibaca Artikelnya Oke Good Luck Oke Itu tadi Tutorial Untuk Daftar Di Reciusgate Net Jadi Segera Kalian Praktekan Kalau Sudah Selesai Sudah Bisa Nanti Silahkan Di Screenshot Pada Saat Sudah Login Kalian Screenshot Nah Itu Nanti Yang Dikumpulkan Beserta Email Institusi Yang Sudah Kalian Aparkan Nanti Akan Saya Kirimkan Form Untuk Quiz 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 Pengen Cek Apakah Sudah Berhasil Atau Belum Untuk Sign up Di Reciusgate Oke Itu Saja Untuk Konten Video Kali Ini Nanti Kedepannya Akan Dilanjut Bagaimana Cara Menggunakan Minitab Khususnya Untuk Response Service Box Bank See you Later Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh